Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Hadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Khuraisi saat itu. Ibundanya sendiri, Hadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayah handanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata, Ketika Fatimah berusia lima tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham. Seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari, dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum huraisi semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencelah, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta hadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali. Seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana. Tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah hadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh. Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki empat orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husein. Bahkan Rasulullah berkata, Keduanya adalah permata hatiku di dunia. Hadis Riwayat Bukhori Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir, Bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah Satu tawanan perang sebagai pembantu? Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, Yaitu, menjual para tawanan perang itu Dan uang hasil penjualan itu Akan digunakan untuk membeli persediaan makanan Bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata, Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, Bacalah takbir 33 kali, Tasbih 33 kali, Dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu. Peperangan terus saja terjadi Antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengombati prajurit yang terluka, Serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, Hati Fatimah pilu, Kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam, Hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, Suami, Dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah, Hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun, Tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Mariam binti Imron. Dan ternyata benar, Enam bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 Nabi dan Rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safia adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safia... Oke, apa yang terjadi? Hmm, tidak mudah. Jika dilihat, Safia mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Al-Quran saat berkara kisah. Jiang Terima kasih. Terima kasih.